Halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue pengen cerita tentang gimana gue gak ada angin, gak ada hujan, gak ada apa tiba-tiba di-upgrade tiket gue yang tadinya ekonomi biasa ke bisnis kelas dari Qatar Airways Ini bukan promosi ya guys, bukan apa-apa, cuma emang pengalaman gue tiba-tiba di-upgrade Tanpa gue gak pernah tahu alasannya sampai sekarang, I'm still thankful for that, tapi gue yang akan cerita pengalaman gue Jadi kejadiannya itu pada bulan Mei 2022, gue berencana mengarah ke Milan dan transit dulu di Qatar Airways Karena gue mau nonton Eurovision, Eurovision emang ada di Turin pada saat itu Tapi kalau misalkan pesawatnya langsung ke Turin dari Jakarta, itu akan mahal banget Jadi gue naik dulu ke Milan, udah reset harganya Dan ternyata gak terlalu mahal, gue pulangnya dari Paris, FYI aja Dan dari Milan gue naik kereta untuk menuju Turin karena lokasinya tidak begitu jauh Terus karena itu bulan Mei tahun 2022, border baru buka lagi Dan tentunya gue setelah di rumah doang selama kurang lebih 2 tahun, sangat antusias untuk trip gue Gue gak mikirin deh mau ekonomi, mau bisnis, cuy gue bisa beli ekonomi aja Dengan harga yang menurut gue pas itu gak terlalu mahal Karena kan lokasi tempat arrival sama nanti gue perginya akan beda lagi kan Sampai di Milan dan pergi dari Paris, itu menurut gue masih sangat worth it Kurang lebih gue mention aja lah ya, 11 juta PP Terus, gue dua-duanya naik Qatar Airways, jadi transit dulu di Qatar Nah, pesawat gue itu lumayan pagi Jadi, karena gue lumayan antusias, terus ketika gue deg-degan biasanya gue gak bisa tiru dengan tenang Akhirnya ya, gue nyampe airport pun masih ngantuk-ngantuk Terus, gue panik tuh pas nyampe airport Airport Suta Kok rame banget? Ternyata pesawat gue juga bareng sama jamaah umroh Gue tuh agak panik karena gue takutnya kerame antrinya Jadi, gue pun nanti takutnya terlalu mepet buat check-in dan sebagain macemnya Lo lagi harus melalui imigrasi Jadi, gue agak panik sebenernya Karena banyak penumpang lah di pesawat gue yang akan gue naiki itu Ternyata, kalau emang umroh Gue gak tau ya, ini case in general Maksudnya ini secara umum atau engkak Tapi, ternyata romongan umroh itu udah punya catah grup sendiri Jadi, gue terpisah gitu sebagai individu Jadi, gue ternyata bisa cepat masuk Nah, seperti yang gue udah bilang tadi, gue masih ngantuk Akhirnya, gue sambil nunggu di boarding gate gue Itu tidur Karena mungkin pulas Harusnya gue udah masuk pesawat tuh di aisle berapa gitu Tapi, gue kelewat karena gue ketiduran Yaudah, pas gue ngeh Akhirnya, gue bangun Terus, gue liat yang lain udah pernah ngantri Oke, gue buru-buru langsung masuk ke dalam pesawat Nah, ketika dicek tuh tiket gue sebelum masuk pesawat Sama pegawainya Gue gak tau itu pegawai Qatar Airways Atau Suta, I don't know Tapi kayak Qatar sih Dia tiba-tiba ngeropek tiket gue Gue tuh kayak gak terlalu ngeh Kenapa dia ngeropek Terus, tiba-tiba dia ganti tiket gue sama tiket yang baru Terus, gue masih kayak Ngantuk-ngantuk Kayak gue langsung makasih Terus, gue sambil jalan Gue liat kok ada Abu-abu gitu di tiket gue Ternyata Ternyata Itu tiket Tulisan Abu-abu tuh tulisannya bisnis kelas cuy Gue kayak Dan gue kayak ngecek Hah? A6 Depen banget Gue masih gak percaya Gue masih gak percaya Jadi pas masuk pesawat pun Harusnya kan gue otomatis Belok ke kanan kan Untuk Kategori Ekonomi Dan kali ini gue di-divert Ke belok ke kiri Terus kayak gue masih gak percaya Sampai sekarang Ya Allah Thank you banget Qatar Airways Kayak lagi Dan mas-mas yang udah bantu Bukan mbak Ya Gak ada alasan apa Tiba-tiba Pindahin gue ke Business Dan akhirnya pun Gue bisa merasakan Kenikmatan Gue Berada di Business kelas Dari Qatar Airways Dengan Kasurnya yang Dengan kursi yang bisa Jadi Kasur Terus gue sempet menikmati Wifi Walaupun cuma Sebentar Di awal Jadi Di pesawat Sambil Ngirim informasi Via WhatsApp Ke rumah Terus Makan Makanan yang menurut gue Lumayan mewah Untuk di pesawat Pake piring Cuy Gak pake Apa Gak pake plastik Terus ada Aluminium foil Kayak Oh my god Gue kayak I don't deserve that Tapi Di satu sisi Gue Gue mau kok Gue Sebenernya deserve it Setelah pada saat itu Kayak Cuy Gila Gila sih Nanti gue akan Kasih Video YouTube Di kawan gue Ketika menikmati Business last Gila sih 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 Gue takut Gue takut kelihatan Norak juga Mungkin Karena gue Baru lama kali Gue takut Norak Jadi gue Berusaha untuk Stay cool Dan Untuknya juga Ketika itu Outfit gue Juga Lumayan rapi Kenapa Kayak gue Memilih Outfit yang agak rapi Padahal Biasa itu Kalau misalkan Baju lebih rapi Lebih pede Masuk ke Imigrasi Negara orang Terutama negara Di luar Asia Tenggara Kalau Asia Tenggara Gue gak terlalu rapi Juga masih oke Cuma kalau di luar Asia Tenggara Gatau kenapa Gue kayak Gue agak lebih rapi Ayo deh Gitu Terus Yaudah Itu aja sih Cerita gue Oh ya tambahan Gue akhirnya juga Ngerasain gimana Turun dari pesawat Duluan Enak banget Cuy Gak pake ngantri Itu kayak Bandara punya sendiri Dan Satu hal lagi Gue baru inget juga Ada alasan Kenapa gue tiba-tiba Di upgrade Jadi kan gue udah bilang Kalau misalkan Pesawatnya itu Juga Banyak Jamaah umroh Kemungkinan Gue dipindahkan Dari pesawat itu Karena mungkin Gue Berada di tengah-tengah Jamaah umroh itu Jadi mungkin gue Dipindahkan Karena gue cuma sendiri kan Gue dipindahkan Ke bisnis kelas Mungkin Udah Overbook lah Atau apa I don't know Tapi Ya itu mungkin Salah satu alasannya Setelah gue tanya Ke temen gue Yang Tau Lah Slug-blug Dari penerbangan Gitu deh Thank you guys Terima kasih Sudah dengerin Sampai titik ini Gue sih Pribadi Berharap bisa Mencicip Bisnis kelas lagi Atau mungkin Maybe First class I don't know I have to work hard For that Mungkin dari miles Later I don't know Tapi Terima kasih Yang udah nonton Sampai titik ini Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Ciao